Ya, bagus. Lapor datang, satu siap. Datang, dua siap. Datang, tiga siap. Kemarin sesuai. Sederlun viral di media sosial, aksi seorang bocah perempuan kelas 1 sekolah dasar tengah memimpin upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara bendera merupakan salah satu kegiatan penting yang sering dilakukan di sekolah. Umumnya, upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin atau hari-hari tertentu. Upacara bendera biasanya dipimpin oleh seorang yang pemberani dalam memimpin barisan upacara. Di sekolah, biasanya guru-guru akan menentukan pemimpin upacara yang berasal dari kelas atas, memilih siswa yang berani, bahkan memilih siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan agar upacara dapat berjalan mulus. Namun, berbeda dengan upacara bendera yang satu ini. Upacara bendera ini dipimpin langsung oleh seorang anak perempuan kelas 1 SD Dengan tubuhnya yang imut, ditambah lagi dengan langkah gerak jalannya yang kecil, aksi bocah SD saat memimpin upacara menulai banyak pujian dari warganet November 2022 kemarin. Dilihat dari kolom komentar, upacara bendera tersebut berlangsung di SDN 1 Sinar Banten, Kabupaten Lampung, Tengah Lampung, pada hari Senin 7 November 2022 lalu. Melalui video berdurasi 2 menit 48 detik itu, terlihat seluruh peserta upacara berbaris rapi. Peserta upacara yang didominasi mengenakan pakaian seragam SD lengkap dengan dasi dan topi, terlihat mengikuti arahan yang diucapkan pemimpin upacara. Keberanian bocah tersebut saat memimpin upacara bahkan mendapat pujian dari sang guru. Sampai upacara selesai, bocah tersebut berhasil memimpin jalannya upacara dengan khidmat, tanpa salah satu ucapan dan gerakan. Melihat hal tersebut banyak warganet yang melontarkan pujian atas keberanian dan kepintarannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!